Intro Pemirsa Setia Go Healthy Gimana kabarnya hari ini? Taukah anda bahwa kami sudah 1500 episode lebih Membuat tayangan ini yang telah membantu banyak masyarakat Indonesia Seluruh Nusantara, banyak yang teredukasi dan termotivasi Kami tentu mengucapkan terima kasih buat segala partisipasi anda Dan doa-doa anda untuk para praktisi kesehatan dan narasumber Sekarang mari kita tingkatkan lagi silaturahmi kita Kami ajak anda bergabung dalam Go Healthy Community Ini kode barnya, sudah saya munculkan di layar kaca Anda tinggal pindai saja pakai ponselnya Dan disana nanti anda akan mendapatkan berbagai informasi kesehatan Dan juga tips-tips bermanfaat untuk anda Selamat bergabung di Go Healthy dan juga di Go Healthy Community Bersama dengan dua orang praktisi kesehatan bertugas hari ini Bang Paidon Lumbantoruan dan Mbak Pretisia Suvarli Halo Salam sehat Thank you Sehat, bugar, segar Terima kasih buat waktunya Abang dan Mbak Dan kali ini narasumber kami adalah seorang lansia Berusia 74 tahun Kita sampai dulu ibu cahaya hartini Ibu guru, selamat bergabung dengan Go Healthy Saya manggilnya guru terus ini jadinya Kan konon sekali guru tetap guru Betul Ibu dulu guru berapa tahun ya mengabdi? Dari mulai tahun 76 Sudah pensiun, suruh mengajar lagi selama 10 tahun Itu mengajar di level apa? SLTA SLTA Ya Nah sekarang masih mengajar apa enggak? Nggak, sudah pensiun Karena usia 74 Sudah, iya Sudah ikut anak Baik Mengajar apa dulu? Bahasa Indonesia dan seni budaya Pemirsa, mari kita belajar dari hidup seorang ibu Cahaya Hartini 74 tahun dan berikut profilnya Cahaya Hartini Di usianya yang sudah 70 tahun Ia masih sangat tampak bugar dan sehat Bahkan, Cahaya tampak seperti orang yang tak pernah lelah Pasalnya, sehari-hari Cahaya masih aktif mengikuti berbagai macam kegiatan di luar rumah Dari mengikuti reuni bersama murid-muridnya sewaktu dulu mengajar Hingga mengantar dan menjemput cucu sekolah Cahaya mengaku Selama ini ia sudah menerapkan pola hidup yang sehat Namun, akibat usianya yang sudah tak lagi muda Tekanan darahnya menjadi tinggi Memang saya pernah Tekanan darah saya itu Lebih dari 160 Lebih itu Saya melihat di TV ada Google Mall itu Saya pikir kesehatan Ah, kesehatan mah nomor satu Segalanya, ah gitu Khawatir dengan kondisi tubuhnya Ia menjadi semakin ketat dalam mengatur pola makan Selain itu Cahaya juga rutin menggunakan teknologi laser Setelah saya memakai teknologi laser Merasa nyaman gitu lah Maksudnya, sekarang sudah normal sih Alhamdulillah Tidur juga sudah nyenyak Alhasil Kini di usia 70 tahun Tekanan darah sistoliknya sudah kembali stabil di angka normal Badannya pun terasa jauh lebih bugar Terima kasih teknologi laser Ibu Cahaya di usia 74 tahun ini Memilih menggunakan teknologi laser Iya Bu, iya Keren Kok bisa nonton kami Go Healthy Iya Bu Terus Ibu konsultasi sama siapa Sampai akhirnya memilih Saya mau beli teknologi laser, mau pakai gitu Langsung aja saya ingin beli Karena itu kan untuk saya penting untuk kesehatan ya Langsung telpon gitu Iya, langsung untuk telpon Karena penting untuk kesehatan ya Maksudnya saya Ya supaya sehat Saya lihat dari situ yang pakai ini Pengen aja beli Benar, benar Tadi di video itu Memang ada pengakuan Ibu sempat mengalami hipertensi ya Bu Waktu itu berapa tensinya Sebelum pakai laser itu Ingat nggak? 162 Oh iya ya Di usia 70 ya Bu 162 ya Iya, 162 Ibu sadar itu hipertensi ya? Iya Karena saya cek di kesehatan 162 Ibu makan apa enggak? Saya enggak makan apa-apa Tidur kurang kali ya Bagaimana gitu Memang ada kesulitan tidur juga waktu itu? Kadang Nah tapi setelah pakai laser Setelah pakai, doi nyaman Gimana, gimana nyaman ya? Cerita dong Tidurnya enak Dalam Tidurnya dalam Berkualitas waktunya Oke Tensinya jadi berapa? 125 12 122 Alhamdulillah Alhamdulillah Itu normal loh Bu Normal Sebentar kita lanjut ya Kita ngobrol lanjut Tapi kita main kuis Bentar ya Bu ya Namanya kuis benar atau salah? Pengen nanya nih Sesuai dengan pengetahuan Ibu Kira-kira Ibu tahu enggak Ini pernyataan ini Bu Benar atau salah? Tensi tinggi Tidak merasa pusing Merupakan hal yang aman Iya Bu Salah Salah Menurut Ibu pernyataan ini salah? Kenapa Bu alasannya? Kenapa menurut Ibu Bu pernyataan ini salah? Tensi tinggi itu Kadang tidak pusing Tapi terus Dengan tiba-tiba Bisa Pusing mendadak Bisa apa Bisa komplikasi gitu ya Bu Bahkan besar darurat ya Karena terkontrol kan Bagus Saya tanya ke praktisi kesehatan ya Bu ya Kira-kira tepat enggak Pilihan Ibu Bahwa ini pernyataan yang salah? Jadi jawaban Ibu sudah tepat Karena pernyataan ini Merupakan pernyataan yang salah Saya rasa karena ilmu Ibu juga sudah tepat Jadi itu yang membuat Ibu Akhirnya take action ya Bu ya Pakai teknologi laser Jadi Ibu Cahya ini Punya tensi tinggi Tapi gak ngerasain pusing Tapi beliau tahu Kalau itu bukanlah hal yang aman Jadi beliau langsung ambil tindakan Dengan menggunakan teknologi laser Yang pertama Tensi tinggi itu bukan merupakan hal yang aman Yang kedua Tensi tinggi dengan pusing Itu bukan merupakan hal yang aman juga Tensi tinggi tanpa pusing Itu lebih tidak aman lagi Nah hal tersebut terjadi karena Ketika Anda mengalami tensi tinggi dan tidak pusing Membuat Anda menjadi orang yang abai Pertama Jadi gak ngecek secara rutin Lalu yang kedua Jadi bodo amat Lalu yang ketiga Jadi gak minum obat secara rutin Akhirnya apa yang terjadi? Hipertensi ini sering disebut dengan The silent killer Yang tadi seperti Ibu Cahya sudah jelaskan kepada kita semua Bahwa tensi tinggi Gak ngerasain gejala Didiamkan begitu aja Lama-lama apa yang terjadi? Komplikasinya datang secara mendadak Jadi kalau misalkan Anda Pemirsa di rumah Merasa tensi tinggi gak pusing Jangan diamankan pemirsa Itu tetap menandakan bahwa Ada kerusakan yang terjadi Di dalam tubuh Anda Dan itu sedang berjalan Cuma tinggal tunggu Waktu mainnya aja Kapan tiba-tiba Terjadi komplikasi seperti itu Ingat pemirsa Pernyataan ini Tensi tinggi Tidak merasa pusing Merupakan hal yang aman Adalah pernyataan yang Salah Tepuk tangan lagi Buat Ibu Cahya Jadi Ibu Tadinya Punya tensi 162 ya Ibu tahu itu tidak beres Ibu konsultasi dokter Minum obat Kemudian Ibu menonton Tayangan Go Healthy Lalu sekaligus Ibu Merenung Tanpa Ibu Berfikir terlalu lama Ibu mengambil keputusan Untuk menggunakan Teknologi laser Jadi Ibu sekarang Tidurnya bagaimana Bu Maksudnya Seberkualitas apa Ya setelah saya Pakai itu Ya Enak lah Tidurnya Merasa apa ya Nyaman Inilah Lelap Tapi bedanya Setelah Ibu pakai Laser ini Ibu merasa Bangun tidur itu Bugar sih Enak Bugar Bugar alhamdulillah Setelah itu Selain hasil Pemeriksaan tensi Ibu kan memang Punya alat ya Saya dengar Jadi Ibu periksa rutin Di kisaran 120 Ibu kan usia 74 Ya 24 lebih 6 tahun Tetap aja buat Umur lansia 74 pun Tensi 120 Ya betul sekali Jadi tensi ini Patokannya gak berdasarkan Usia lagi sekarang Jadi dalam arti Memang Seiring dengan meningkatnya usia Maka resiko hipertensi Bisa meningkat Tetapi bukan berarti Tensi tinggi pada lansia Itu dinormalkan Jadi mau berapapun usia Anda Tensi normal itu adalah 120 per 80 Ketika sudah menyentuh 140 Dan atau tensi yang bawah Menyentuh 90 Itu sudah dikategorikan Hipertensi Mau berapapun usia Anda Gitu Jadi Ibu bagus Bu Maksudnya Mbak Preti Bagus Kami bangga Ibu Nyusiu lagi Ini tadi Ibu bilang Pakai laser Manfaatnya Salah satunya Tensi Ibu sudah turun Tidur Ibu berkualitas Bangun Tidur Ibu lebih bugar Energi Ibu Ibu merasa bertambah gak Sehingga Ibu percaya diri gitu Tampil setiap hari Ya iyalah Misalnya itu Itu Rasa Enak ya Nyaman Saya denger Ibu baru pulang Jalan-jalan yang gak biasa Buat lansia Benar Katanya jalan-jalannya Sampai naik gunung Ini benar apa betul? Iya emang senang gak gunung Kemarin Sholat itu Di Yeng Bermalam di Yeng semalam Sholat itu di sana Dengan udarannya dingin banget Aduh sejuknya Jadi dengan adanya teknologi laser Yang Ibu pakai secara rutin Setiap hari Dua kali sehari ini Ibu merasa tertolong Tertolong Bagus Malah lebih pede sekarang Semangnya mendengar cerita ini Baru sebagian pemirsa Kita tahan dulu sebentar Mau dengar komentarnya Para praktisi kesehatan Abang Ya pemirsa Jadi ini Ada ungkapan ya Orang Apa Pinter belajar dari kesalahan sendiri Orang bijak Belajar dari kesalahan orang lain Ya mungkin Ibu Orang bijak Belum sempat kejadian Ngeliat pengalaman Ngeliat cerita yang ada di Gogo Mall ini Yang sekarang ada juga sedang saksikan Ketika ada gejala Sudah naik tensinya Belum menjadi stroke Belum jadi serangan jantung Belum jadi apa-apa Langsung take action Menggunakan teknologi laser Kita tidak pernah bosan Mengingatkan sama Anda Bahwa teknologi laser Teknologi yang dipakai Di pergelangan tangan Membantu untuk membuka Pembuluh darah Karena dia merangsang Produksi oksida nitrit Ketika Anda pakai Seiringan perjalanan waktu Tekanan darah kita bisa turun Tensi kita bisa turun Artinya apa Risiko komplikasi bisa kita kurangin Aman 100% Tidak Tapi sangat jauh Kita bisa kurangin Kedua Dia juga membantu Mengurangi penggumpalan darah Yang lazim Kita alami Apalagi kalau pola hidup kita Tidak sehat Ini membantu Nanti mengurangi Teman-temannya hipertensi Polesterol Asam urat Diabetes Nah ketika Anda Sudah melihat Betapa Teknologi laser ini Partner dari obat-obatan Kalau Anda masih konsumsi obat ya Ini bukan pengganti obat ya Ini partner Teman kerja Berarti apa Berarti ini sudah waktunya Untuk Anda yang saat ini Masih mengkonsumsi obat Menyertakan penggunaan Teknologi laser Dalam perawatan Anda Nah untuk Anda yang Belum kejadian Tentu Anda akan berpeluang Lebih beruntung Kalau mau bertindak sekarang juga Tuhan yang mahu kuasa Kasih kita kesehatan Tapi tugas kita Memeliharanya Dan saat ini Ada perangkat yang membantu kita Memelihara Kesehatan kita Yaitu teknologi laser Pakai teknologi laser Yang sekarang juga Kalau Ibu Cahya Di usia 70-an Langsung menyadari Bahwa Hipertensi bisa mengancam Nyawanya Maka beliau Beralih bijaksana Dan tidak ada kata terlambat Baru di usia 70-an Beliau pakai dokter laser Atau acu laser Dari GoGo Mall Ini alat kesehatannya Seperti yang Ibu pakai Ya Bu ya Dua kali sehari Secara rutin digunakan Ibu menghindarkan dirinya Dari risiko Kena komplikasi Pemirsa Kenapa? Karena Tekanan darahnya Menjadi terkendali Jadi kalau Anda pakai Alat kesehatan ini Yang sudah lebih dari 10 tahun eksis Di Indonesia Maka Anda punya Kesempatan untuk Mengendalikan Diabetes Hipertensi Kolesterol tinggi Asam Urat tinggi Harapannya Tentu kita menghindari Yang namanya komplikasi Tadi Serangan jantung Stroke Gagal ginjal Dan lain sebagainya Pemirsa harus pakai rutin Kayak Ibu Cahya Contoh yang baik Bagi kita semua Generasi muda Take action sekarang ya Pemirsa Anda nonton tayangan Go Healthy Berarti Waktunya Anda juga Menelepon kami Di nomor yang tertera Di layar kaca Ini adalah Nomor resmi Anda akan ngobrol Dengan tim Call center Dari GoGo Mall Mereka memperkenalkan diri Mereka menjelaskan Detil Cara mendapatkan Accu laser Atau Dokter laser Ada promo Tersedia Termasuk Cicilan 0% Untuk Anda Saya harap Anda Memanfaatkan Peluang baik ini Pastikan Anda Mendapatkan yang asli Berkualitas Bermanfaat Dan bergaransi Yang hanya ada Di GoGo Mall Ingat teknologi laser Ingat dokter laser Atau accu laser Dari GoGo Mall Ibu termasuk Generasi Baby boomers ya Lansia ya Kami Millenial Anda Gen Z Lintas profesi Apapun yang Anda Kerjakan saat ini Seproduktif Apapun kita Kita berharap Umur kita panjang Dan kita punya Kesehatan yang Maksimal Segera atasi Masalah kesehatan Anda Dan cegah Komplikasinya Sekarang juga Didukung oleh Emang Ibu pakai Sehari berapa kali Teknologi lasernya Dua kali Sesuai anjuran ya Iya Pagi dan malam Bagus Bagus Sudah dimanfaatkan Semua fasilitasnya Termasuk Intranasal Yang masuk ke rongga hidung Iya Yang ke rongga hidung Yaitu yang kadang pakai Kadang enggak Karena merasa Enggak pernah pusing Enggak pernah ini Filek Jadi yang ke hidung Yang enggak rutin Iya Tapi Ibu tahu enggak Kalau pakai intranasal Yang di rongga hidung itu Itu juga bisa mencegah Demensia Atau juga kepikunan Apalagi Ibu kan seorang guru Iya kan Pengennya kan Masih bisa terus berbagi info Ya Bu Mendidik dan mengajar Kita perlu loh Ingatan yang tajam Jadi saran saya Bu Iya Mesti dipakai lebih rutin lagi Oke Saya pakai Ibu kalau pakai laser Biasanya lagi ngapain Sambil ngapain Biasanya Pernah saya juga pergi ke toko Saya pakai itu Oh sambil Iya Merah-merah itu kan Saya naik motor Iya Lasernya kelihatan Iya Saya naik motor Ada pelayan toko Ibu pakai itu ya Iya Saya pakai ini Pakai merah-merah itu Emang enggak dilepas dulu Enggak Ini memang 60 menit Biarin Enak juga Asal enggak kena air Iya betul Ya masih kegiatan biasa Kalau yang malamnya Biasanya Ibu sudah santai di rumah Iya Sudah santai Sudah pada di rumah Saya sudah mau tidur Saya pakai Jadi pakainya sekali yang pagi Sekali lagi durasi yang malam Malam Oke Ibu masih jalankan Pola hidup sehat kan Makan Makannya Iya Kalau olahraga Olahraga lansia Olahraga Kalau pagi Setelah sholat subuh Jalan-jalan Sebentar Itu kan enak Pisang suka makan ya Ya Ada informasi Buat Ibu Juga buat pemirsa Ini yang hipertensi ya Cocok banget ini Info ini akan dipertebal Dan diperjelas oleh Bang Paidon Ini dia Taukah Anda pemirsa Buah pisang Baik bagi pasien Hipertensi Bang Ya pisang Ya pisang Selain ekonomis ya Minimal ada 4 nutrien yang membantu Anda Untuk mengontrol tekanan darah Anda Wah Nutrien Saya ambilkan 2 mineral dan 2 vitamin Pertama adalah potasium atau kalium Nah ini membantu menyeimbangkan kelebihan garam natrium Nah tubuh kita itu membutuhkan kalium lebih banyak dari natrium Tapi biasanya natrium yang masuk ke dalam tubuh kita lebih banyak Dengan bantuan pisang Dia akan dinetralkan Diseimbangkan Itulah gambarannya Jadi dengan demikian Mencegah tekanan darah naik Nah kedua adalah magnesium Magnesium itu membantu bekerjasama dengan oksida nitrit Buat membuka pembuluh darah Jadi pembuluh darahnya itu relax Pembuluh darah itu kan bisa kontraksi Nyempit Bisa relaksasi Membuka Yang membuka ini oksida nitrit Tapi bisa relax begini dengan bantuan magnesium Itu ada di dalam pisang Nah setelah itu ada vitamin C Jadi pisang itu juga kayakan vitamin C Bukan cuma jeruk aja Nah vitamin C ini membantu Mencegah terjadinya penggumpalan darah Atau agregasi trombosit Sehingga membantu memudahkan kerja jantung Dan satu lagi adalah vitamin B6 Vitamin B6 ini adalah vitamin yang berperanan penting Dalam membentuk sel darah merah Dan kedua dia membantu menurunkan homocysteine Homocysteine adalah tanda peradangan Yang merupakan pemicu terjadinya penyumbatan pembuluh darah Jadi coba Kebayang gak Kita bisa bilang tanda kutip pisang itu obat alami buat jantung loh Jadi kalau misalnya ketemu Bang Ancoki Tanya mas saya Eh Bang Paduan lagi makan apa? Lagi makan obat jantung Padahal pisang Jadi buahnya rutin dimakan Pisangnya terutama Kemudian maksimalkan dengan penggunaan teknologi laser Ibu Cahya Hartini 74 tahun usia beliau nih Pakai laser pemirsa Di pergelangan tangan kiri kan Bu? Ya Jangan ditukar-tukar kekaran ya Bu Sesuai dengan yang ada di kiri Ibu tau gak kenapa dipakainya di kiri? Ini anu darah Pembuluh darah Pembuluh darah Kemudian Dan apa ya Pusat Apa ya Titik akupuntur Titik akupuntur Wah bagus ya Ibu kesehatannya Ibu sudah teredukasi dengan tepat dan benar Ya bagus sekali ya Karena saya lihat Ibu Cahya nih sudah teredukasi dengan benar dan tepat Jadi disini pemirsa di rumah Ketika Anda menggunakan teknologi laser pada pergelangan tangan Nantinya dia mestimulus pembuluh darah Dan juga titik-titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita Manfaatnya adalah Dia mengoptimalkan kerja jantung Untuk memompakan darah ke seluruh tubuh Jadi jantung bisa bekerja secara lebih efisien Tentunya adalah laser dengan panjang gelombang yang harus sesuai Yaitu 650 nanometer Dimana dengan panjang gelombang 650 nanometer Dia bisa menembus lapisan kulit luar, tengah, dalam Dan mencapai pembuluh darah yang kita harapkan Dan juga bisa menstimulus titik-titik akupuntur Karena kita tahu bahwa di dalam tubuh kita selain darah dan pembuluh darah Ada loh titik akupuntur yang dapat mengoptimalkan kerja jantung kita Yaitu yang ada di pergelangan tangan Seperti PC6, PC7 Itu merupakan titik akupuntur khusus untuk organ sekitar jantung Lalu ada HT4 sampai HT7 Itu merupakan titik akupuntur khusus untuk kesehatan jantung itu sendiri Sehingga pompa jantung bisa bekerja secara efisien Tidak keberatan Lalu yang ketiga tensinya menjadi lebih terkendali Detak atau irama jantung lebih teratur Dan juga ada LU789 yang berfungsi untuk menjaga kesehatan paru-paru kita Dan saluran pernapasan Tentunya gunakan teknologi laser dengan desain titik mata laser yang sudah sesuai Dengan titik akupuntur dan pembuluh darah yang ada di pergelangan tangan kita Seperti ini ya gambarannya ya pemirsa ya Desain-desain titik mata laser pada penggunaan teknologi laser Itu sudah mirroring terhadap titik akupuntur dan juga pembuluh darah kita Nah nanti manfaatnya apa? Yang pertama pembuluh darah Anda akan secara optimal melepaskan zat nitric oxide Manfaatnya banyak banget deh potensi, kesehatan jantung Buat masalah stamina pria, masalah keperkasaan, vitalitas Masalah metabolisme itu banyak sekali pemirsa manfaatnya Dan juga dapat mengoptimalkan kerja metabolisme tubuh kita Sehingga gula darah, kolesterol yang numpuk itu diubah menjadi energi Selain itu nitric oxide yang dihasilkan itu akan ikut beredar ke seluruh tubuh Melalui sirkulasi pembuluh darah Itu mengapa pemirsa gunainya pada pergelangan tangan Tapi manfaatnya dapat terasa ke seluruh tubuh kita Nah nanti ketika Anda pakai teknologi laser itu Intranasal itu Itu langsung dipakai masuk ke hidung Nanti manfaatnya apa? Kecepatan produksi oksida nitrit di wajah Sehingga membantu membuka pembuluh darah itu lebih cepat Lihat Bu, kecepatannya langsung cepat sampai Nah pemirsa jika Anda pakai ini Nanti apa yang Anda rasakan Yang Anda yang punya masalah insomnia itu terasa itu Kenapa? Karena aliran darah ke kelenjari pinial yang masukkan melatonin Itu lebih cepat diproduksi Ketika melatonin diproduksi Anda bisa tidur lebih lelap Kemudian aliran darah di kepala lebih bagus Tadi Mbak Peritius sudah jelaskan Ada stroke ringan, stroke kecil-kecil di kepala Yang mungkin sudah terjadi Yang pada pembuluh darah yang sangat kecil mungkin tidak terlalu terasa Nah bisa dibantu mengurangi dampaknya Karena dampaknya bisa bikin kepala sakit Kemudian juga tadi Ibu sudah bilang ada masalah pilek Sebetulnya bukan hanya pilek Ada orang yang punya masalah sinusitis Dengan rutin menggunakan teknologi laser ini Itu bisa dicegah Bu Juga penglihatan bisa lebih baik Nah pemirsa ketika saya sudah sharing Saya sudah bagikan sama Anda Betapa manfaat teknologi laser Dan ada bonusnya penggunaan teknologi interna sal Berarti Anda yang beruntung adalah Anda yang mau bertindak sekarang juga Semua orang pasti menghadapi kematian Menghadapi duha emak kuasa Tapi kalau bisa mati muda di usia tua Umur 60, 70, 80 Persis seperti umur 30 tahun Kita bisa berharap seperti itu Kalau kita menjalankan peluang hidup sehat Dan menggunakan teknologi laser Ibu sebagai pengguna teknologi laser Yang sudah merasakan manfaatnya Saya boleh minta tolong Bu Bicara sama pemirsa kita Yang belum pakai laser Khususnya yang usianya senja seperti Ibu Semangatin mereka dong Bu Untuk pakai laser juga Monggo Bu silahkan Kepada para lansia terutama Memang laser itu oke Sebaiknya untuk menjaga kesehatan kita Itu ya sebaiknya pakai lah Karena itu bukan untuk kita ya Tapi bisa untuk keluarga Betul Betul sekali Bisa rame-rame ya Bu ya Bisa rame-rame saling pinjem Satu keluarga Satu jam pinjem Satu jam pinjem Itu juga yang Ibu lakukan ya di rumah ya Bahkan tetangga pun saya dengar Ibu pinjami juga ya Saya salut sama Ibu Terima kasih sekali lagi Ibu Cahya Hartini untuk kebersamaan kita Terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami Soal penggunaan teknologi laser Pemirsa yang baik Ini Ibu Cahya 74 tahun Ketajaman berpikirnya Jelas Artikulasi bicaranya Sama sekali gak ada keluhan Saya tidak kesulitan mendengar beliau ngomong Dan setiap kali pertanyaan kami lontarkan Beliau jawab secara presisi Pemirsa Ada satu Kesempurnaan yang harus Anda kejar Harus ada satu upaya Terakhir katakanlah demikian Untuk melengkapi Seluruh pola hidup sehat Anda Supaya Maksimal dan tetap produktif Yaitu dokter laser Atau Acculaser dari Gogomol Ini adalah alat kesehatan Yang tadi saya sebutkan Sebuah alat kesehatan yang telah membantu Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia Sepuluh tahun terakhir ini Di Republik Kita Tercinta Spesifikasi dari alat ini Memiliki 14 titik sinar terapi Yang terdiri dari 10 sinar laser merah Ada 2 sinar kuning Dan 2 sinar biru Dimana jumlah dan posisi dari titik-titik tersebut Telah disesuaikan dengan titik akupuntur Yang berada di pergelangan tangan kiri kita Yang tujuannya adalah untuk meningkatkan Kualitas darah dan pembuluh darah Ingat syarat utamanya adalah penggunaan secara rutin Dua kali sehari Dimulai dengan durasi 15 hingga 60 menit Maka akan dapat membantu mengendalikan hipertensi Kolesterol tinggi Diabetes Bahkan asam urat tinggi Dan harapannya adalah Kita dapat terhindar dari bahaya komplikasi Seperti serangan jantung Gagal ginjal Stroke dan lain sebagainya Pemirsa ini waktunya Anda untuk mendapatkan AccuLaser Atau dokter laser Dengan cara menghubungi kami Lewat nomor yang tertera di layar kaca Anda Silahkan telepon kapan saja Anda siap Buat diri Anda nyaman Dan berbicara dengan tim call center GoGo Mall Pastikan Anda mendapatkan yang asli Berkualitas, bermanfaat dan bergaransi Yang hanya ada di GoGo Mall Ingat teknologi laser Berarti Anda ingatnya Dokter laser Dan AccuLaser Dari GoGo Mall Segera atasi masalah kesehatan Anda Dan cegah komplikasinya Sekarang juga Terima kasih telah menonton! Jelajahi Cara Baru Mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.